Sementara itu jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Ngawi terus meluas. Tercatat beberapa sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA terdapat siswanya yang terpapar. Meski begitu sebagian besar mereka yang terpapar hanya mengalami gejala ringan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mencatat terdapat 7 sekolah yang kedapatan siswanya terpapar COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Yudono mengatakan sekolah yang terindikasi terpapar COVID-19 di Kabupaten Ngawi meliputi SMPN 5 Ngawi, SMPN 1 Karangjati, SMPN 1 Ngawi, SD Negeri 1 Karangasri, SD Karangjati, SMAN 1 Ngawi, dan SMA Karangjati. Dari 7 sekolah tersebut hingga saat ini terdapat sekitar 33 pasien COVID-19 di Kabupaten Ngawi dan 11 pasien di antaranya menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Sedangkan lainnya menjalani isolasi mandiri. Menurutnya hasil dari pemeriksaan terhadap mereka yang dinyatakan positif hanya menderita sakit ringan seperti flu, batuk, badan terasa panas, diare, atau menceret. SMPN 1 ini masih menunggu hasilnya tracingnya ini, belum selesai. Jadi hari ini, ini jam berapa ini? Setengah 12, kasus masih seperti kemarin. Jadi kasus aktif ada 31, yang baru kemarin 2. Terus yang di Rumah Sakit kita ada 11, terus yang lainnya di luar. Di Jawa Siri? Tidak, di luar Kabupaten. Oh, luar Kabupaten. Itu yang dirawat di Rumah Sakit, Rumah Sakit mana saja Pak? Rumah Sakit Suroto semua. Semua Suroto ya? Suroto, hingga 11. Tapi tidak ada gejala sampai ke lebih kronis atau saturasinya turun enggak? Ya sakit itu saja, panas, panas yang menceret. Sehingga awal-awal dulu yang ada yang kita, ada yang kita yang di sekolah itu kan ada keluhan mulus, ada yang menceret bareng. Itu cuma flu terus ada menceret itu, datang ke Rumah Sakit terus disuap sama teman-teman di sana. Disuap, tanya-tanya temukan Siti. Pak, tapi gejala kalau ini benar omikran itu memang rendah gitu enggak sih? Atau berdasarkan epidemiologi gimana? Ini, kalau melihat gejala itu hampir semua kan sama ya kan gitu. Sulit. Cara yang paling terakhir itu ya, benerim skwennya. Ya itu nanti diperiksakan di Surabaya. Ini kita sudah ngirmu sana kok. Ya, yang kita perkirakan ini kemungkinan masuk, ada kemungkinan masuk. Tapi hasilnya ya negatif sampai saat ini loh. Yudono menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan masing-masing puskesmas untuk selalu melakukan pemantauan terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri. Sementara untuk mengetahui varian baru COVID-19 atau bukan, saat ini Dinkes masih menunggu hasil dari Laboratorium Surabaya. Yaitu Wahyu, CDV, Ngawi.